Pemirsa anggota PPSU kembali menjadi korban kecelakaan di Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Seorang anggota PPSU tewas setelah terlindas truk saat hendak mendahuli mobil di depannya di Bambu Apus, Jakarta Timur. Seorang anggota PPSU Kelapa Dua Wetan bernama Jamaludin tergeletak di tengah jalan Bambu Apus Raya Cipayung, Jakarta Timur. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban terlindas ban belakang truk bernomor dan tewas seketika. Sebelumnya korban terjatuh lantaran tak mampu mengandalkan sepeda motornya saat hendak mendahuli mobil di depannya. Istri korban histeris tak kuasa melihat jasad suaminya yang tergeletak tak bernyawa akibat kecelakaan. Usai kejadian, korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Polisi masih terus menyelidiki kasus kecelakaan ini. Selamat menikmati!